Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memang reaksi channel ini ya Oma Irama Official Ini dia wawancarai siapa itu Habib siapa yang dari Jawa Timur itu Saya lupa disini gak ada tulisannya sih Zaman sekarang jadi orang alis surga Atau orang alis surga bisa dicek dari isi HPnya Kita cek ya Bisa ceritakan Beb Apa motivasi Anda terjun sebagai membalik Apakah mau cari popularitas Mau cari fulus Mau cari Nah ini Saya lupa namanya Kata Imam Wali kan ilmu tiga Quran, Sunnah dan kata tidak tahu Nah kata tidak tahu Ini sebagian orang menyebut itu Seolah-olah kebodohan Padahal itu ilmu Bahwa musik itu halal Karena Indonesia punya Haji Roma Irama Saya reaksi ini karena satu alasannya Saya pernah ketemu wawancara dengan Umwai Rama di jalan Di rumahnya di Mampang Mampang Di situ daerah warung bunyi Jakarta Selatan Jam sekitar jam 5 sore Tentang musik dan dakwah Dan dimuat ya Di majalah Media dakwah Organ resmi Dewan Dakwah Islam Yang Indonesia Jalan Keramat Raya 45 Itu kenapa saya Pengen reaksi ini Jangan politik aja Ngomongnya Santai yang santai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh channelnya berkembang Bener ini 1 juta Koma 6 1,6 juta Subscribernya Itu Kita lihat Jumlah videonya berapa sih Video Eh Gimana cara ngeliatnya ya Oh ini About Kapan mulai dia Januak Januak May 14 May 2012 Eh 2018 Yang nonton 256 Juta 545 987 Wah Banyak ya Muntun ya Kita mulai Mana tadi Kita Cek Mana Nah 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 Of 50 video Kehafib Cahfar Congas Nata 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 Selamat menikmati. Fundraising juga rumah irama itu. Perguruan Islam rumah irama. Membangun religiutas, 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 dan intelektualitas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga fursa rahimahumullah. Kali ini saya kehadiran. Woy, yang mulia ini. Ya Allah. Ustadz milenial. Beliau viral di media sosial sebagai Ustadz. Yang memberikan pencerahan kepada umat khususnya generasi. Ya, Habib Ja'far ya saya ingat ya. Mudah. Kita sambut Habib Ja'far Al-Hadar. Habib Ja'far Al-Hadar. Maksudnya yang depannya kan Umar. Hussein. Hussein. Hussein Ja'far. Sebenarnya namanya Hussein Bang Haji. Itu senangnya Ja'far. Bin Ja'far Al-Hadar. Jadi warganya Al-Hadar. Ayah itu Ja'far. Juman kan kalau orang Indonesia. Pernama Bin-nya kan bilangin tuh. Kalau dulu Hussein Bin Ja'far. Nah ini yaudah lah. Gak usah Bin. Hussein Ja'far aja. Nah kalau orang Indonesia kan dipanggilnya nama belakangnya biasanya Bang Haji. Oke. Nah itu dipanggil Ja'far. Terus. Tapi karena saya merasa apa yang saya capai sampai sekarang Bang Haji. Dalam dakwah itu sepenuhnya. Karena keberkahan khususnya ayah dan kedua orang tua. Karena ayah dari awal mempersiapkan untuk menjadi pendakwah. Jadi ya gak apa-apa lah. Dipanggilnya Ja'far. Habib Ja'far. Jadi ini Hussein Ja'far. Jadi dipersiapkan dia sebagai dakwah oleh ayahnya. Berarti ayahnya Habib Ja'far ini punya ini ya. Punya visi dakwah yang jauh ke depannya. Jadi seorang da'i itu ternyata dipersiapkan. Kalau menurut pengakuan dari Habib Ja'far. Dipersiapkan oleh ayahnya. Dan banyak orang yang asal berkeluarga ya. Ya pokoknya sekolah, setelah menikah gitu loh. Gak punya visi tertentu ya. Nampaknya visi dari ya. Ayahnya Habib Ja'far itu clear, jelas ya. Hussein sebetulnya tapi Ja'far ini bingin nama ayah beliau. Tidak Al-Khadar. Al-Khadar ini alafubib. Saya banyak sekali teman Habib. Yang saya tahu yang banyak kan Al-Atas. Al-Khadar. Al-Babak macam-macam. Segar. Habsia, segar. Al-Khadar agak jarang saya dengar. Emang sejumlah sedikit. Tidak banyak. Kalau di Jakarta tidak banyak. Yang banyak itu di Bondoosod. Kampung saya. Bang Haji. Sama di Jawa Timur. Sama di Ternati. Oh Ternati. Ternati. Kemudian juga di Gorontalo. Gorontalo itu Sulawesi Utara ya. Mayoritas Islam disana. Menadu mayoritas Kristennya. Jadi bahasa Islam itu di Gorontalo. Ternati. Gubernurnya Gorontalo itu Al-Hadar kan. Pak Fadil Muhammad. Oh Fadil Muhammad. Oh Fadil Muhammad. Al-Hadar. Iya itu Al-Hadar. Pak Fadil teman saya itu. Nah iya itu Al-Hadar. Al-Hadar ya. Saya pikir alafubib. Enggak. Beliau itu Al-Hadar. Oke oke. Oke bib. Kita mulai bib. Ini banyak teman-teman yang pertama mensyukuri kehadiran Antum. Alhamdulillah. Di mana Antum berdawah untuk generasi muda khususnya ya. Iya. Antum banyak mengundang. Segmennya anak-anak milenial ya. Saya sudah lihat mungkin ya hampir seratus lah tentang apa sih Instagram. Bukan Instagram. TikTok video-video pendek dari Habib Jafar ini ya. Memang logikanya hidup ya. yang rekan-rekan dari non-muslim berjaruh dengan Antum. Dan Antum secara cerdas bisa memberikan penjelasan kepada mereka bahwa Islam rahmatan dil'anamin. Bahwa Islam adalah agama yang tawasut, tawasun, tawasun, seperti itu. Saya ceritakan, babe. Apa motivasi Anda terjun sebagai mubalik? Apa? Mencari popularitas? Mau cari furus? Mau cari furus? Mau cari... Mau cari apa? Mau cari furus? Nah, jadi mau balik. Pertama justru, sekarang itu Pak Haji, yang paling saya khawatirkan adalah popularitas itu. Karena saya selalu khawatir untuk mencari garis batas. Ini masih di koridor niat dakwah yang dari awal saya komitmenkan dan orang tua saya komitmenkan atau ini sudah masuknya istidroj nih. Istidroj. Istidroj. Jadi dalam buku Fikudakwah Karangan Muhammad Nasir itu dikatakan ada persoalan untuk para mubalik atau juru dakwah. Pertama, dia awalnya awalnya dia menyeru orang kepada dakwah ilallah, kepada Allah. Tapi lambat laun karena popularitasnya meningkat. Istidak itu lama-lama tidak sadar. Akhirnya dia motivasinya berubah. Bukan menyeru orang kepada Allah tapi bukan dakwah ilallah tapi dakwah ila'ana yang menyeru orang untuk mengikuti anak, mengikuti saya. Nah itulah salah satu problem seorang juru dakwah. Dia awalnya menyeru orang untuk kembali kepada Allah, mengikuti ajaran-ajaran Allah. Terus lambat laun karena dia pengikutnya makin banyak, makin viral dia. Dia kemudian berubah ya menjadi dakwah ila'ana. Dakwah ila'ana. Itu ada di buku Fikudakwah Muhammad Nasir. Silahkan baca ya. Penelbitnya penelbit media dakwah ya. Nah tampaknya kesadaran itu tergelincir yang niat dakwah dari apa, dari aslinya dakwah ila'Allah menjadi dakwah ila'ana. Itu disadari betul oleh oleh Habib Da'wah dalam konteks makin meningkatnya popularitas ya. Sudah diistitulah sama Allah sudah silau dengan popularitas itu. Nah katas dan fulus ya. Iya bisa jadi dengan segalanya lah ya. Fulus, kemudian ya tantangan dakwah itu harim. Tantangan dakwah itu harim ya. Maksudnya perempuan ya. Tantangan dakwah itu kalau gak selesai dengan tiga hal harta, tahta, wanita repot itu berda'wah. Maksudnya berumurnya harim? Udah. Udah. Alhamdulillah. Satu. Alhamdulillah satu. Iya. Ini tadi disebut tantangan harim. Iya. Harim saya nonton soalnya Pak Haji. Iya. Karena Anda sebut harim berarti banyak tantangan harim juga kan. Iya. Nah. Makanya saya kemudian belajar dari misalnya Stad Kuresh Sihab. Kata Stad Kuresh Sihab itu sorotan lampu dan mik seorang pendakwah itu harus diwaspadai oleh seorang pendakwah. Iya bisa jadi sorotan lampu dan mic yang buat si pendakwah itu populer ya. Itu harus di apa diwaspadai kata Kuresh Sihab yang dikutip oleh Habib Ja'far itu. Bahaya popularitas itu ya. Sama dengan youtuber itu. Jadi fitnah yang bisa menyilaukan dia sehingga kemudian tidak konsisten kepada misi dakwahnya. Tidak konsisten pada misi dakwahnya karena silau ya. Dengan gemerlapnya popularitas ya. Sebagai seorang jurudakwah ya. Nah diantaranya saya jaga itu dengan apa yang saya dakwakan itu sebelumnya saya tulis Pak Haji. Agar apa yang saya dakwakan itu pertama sistematis kemudian yang kedua tidak sampai di titik dimana saya gak punya ilmu tentang hal itu. ditulis ya persiapannya paling gak fokus untuk mempersiapkan apa poin-poinnya sebelum dia bicara di depan kamera. Kalau ditulis enak tuh saya sudah persiapkan semuanya dan hanya ngomongin sesuatu yang saya tahu tidak sampai menembus hal-hal yang tidak saya tahu karena biasanya kan kalau udah kena mic dan sorot lampu itu orang ngomong dan pasti didengari oleh fansnya itu dia kadang ngomong sampai tapal batas dimana dia gak punya ilmu tapi udah atau orang percaya saya atau orang dengerin saya. Ini satu ilmu yang bagus dari Pak Goresh Shihab atau dari Habib Ja'far ini dia mempersiapkan dakwahnya dengan menulis poin-poin-poin-tersnya supaya sistematis poin-poin penting yang dia harus kuasai sebelum dia sampaikan berdasarkan catatan yang dia bikin sebab katanya kalau popularitas itu sudah meningkat dan dia merasa fansnya yang mendengar itu mempercaya apa yang keluar dari seluruh ucapannya itu dia akan bicara apa saja justru yang tidak dia ketahui dia ungkapkan di depan publik dan itulah bahayanya istidroj itu ya diangkat untuk dijatuhkan oleh Allah sehingga iya nah kita belajar kemudian untuk menahan diri dari hal-hal seperti itu dan tidak ragu untuk berkata tidak tahu untuk hal-hal yang memang kita tidak tahu sebagaimana yang diajarkan Imam Malik dimana dari sepuluh pertanyaan mayoritas beliau jawab dengan tidak tahu karena memang kalau udah gak tahu ya gak tahu jangan sok tahu karena Imam Malik kan ilmu tiga Quran, sunnah, dan kata tidak tahu Quran, sunnah, dan kata tidak tahu ini ada diungkapkan apa ucapan Imam Malik yang ngomong gak tahu gak tahu itu waktu ditanya itu ada di Ihya Ulumuddin yang pernah saya baca entah jilid berapa kan Ihya Ulumuddin itu aslinya 4 kitab Quran, Imam Malik itu aslinya dalam bahasa Arab kan 4 jilid besar terus diterjemahkan oleh Ismail Yaakob itu yang dari Semarang itu menjadi 8 jilid 1 sampai 8 ada salah satunya itu apa namanya mengutip menukil menukil sikap Imam Malik yang terkenal ketika ditanya dia banyak bilang gak tahu padahal Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik yang wafat Imam Malik wafat dalam usia 80 tahun dan tidak pernah keluar dari kota Madidah seorang alim beda dengan anak Imam Syafi'i yang mencari ilmu ke seluruh dunia Islam nah kata tidak tahu ini sebagian orang menyebut itu seolah-olah kebodohan padahal itu ilmu tahu bahwa dirinya tidak tahu itu kan satu ilmu yang dasar sikap respon intelektual terhadap pertanyaan dan dia menjawab tidak tahu itu sebenarnya ilmu bahwa dirinya itu tahu dia tidak tahu masalah yang ditanyakan orang jadi ucapan tidak tahu itu sebenarnya ilmu bukan sebuah kebodohannya akan bukan cuma ilmu tapi kerendahan hati kan akhlak kerendahan hati akhlak akhlak nah dulu awalnya orang dua Pak Haji jadi ayah saya itu ketika rapor saya di SD yang nulisin kolom cita-citanya itu ayah cita-citanya itu menjadi pendakwah yang rasional jadi dari awal pengen jadi pendakwah tapi yang pendekatannya rasional agar bisa berdakwah ke segmen yang luas dan segmen yang mungkin tidak banyak digeluti oleh para pendakwah banyak dakwah yang sifatnya pendekatannya akan nakli hanya berbasis kepada Quran pendekatannya dia memang jarang mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran kalau di mana di dimana itu di tiktoknya di shot youtubenya itu lebih banyak permainan logika tetap berbasiskan ras-rasa Al-Quran yang kemudian dia transformasikan atau dia ubah menjadi kata-kata yang tanpa dalilnya karena yang dihadapi itu kadang tingkat pemahamannya kan berbeda-beda gak semua kenal dengan dalil Quran sunnah dalam bahasa Arab jadi itu yang dia maksud kelihatannya begitu nah penjelasannya tidak penjelasan yang akli nah kita karena dulu ayah itu ketika nonton TV itu sering bilang ini para artis ini itu orang-orang baik artis iya artis yang ada di TV itu orang baik seandainya mereka mendengar Islam secara tepat pasti mereka itu tertarik entah kenapa ya saya meyakini itu dan Alhamdulillah sekarang dikasih amanah oleh Allah untuk nemenin banyak public figure untuk belajar Islam nah makanya saya merasa itu keberkahan dari orang tua jadi memang dari kecil kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati